Matahari esok pagi jilid 29. Mungkin ibu, tetapi aku tidak akan gentar. Betapapun dungunya, tetapi Lamat adalah orang yang luar biasa. Alam telah membekalinya dengan kemampuan yang hampir tidak terbatas. Ia kuat seperti singa, tetapi bodoh seperti keledai. Justru karena itu, ia adalah orang yang sangat berbahaya bagi orang-orang yang tidak aku senangi. Wajah ibunya menjadi tegang mendengar kata-kata Manguri itu. Ia mengerti bahwa Lamat memang orang yang luar biasa seperti yang selalu dikatakan oleh ayah Manguri. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan dan dari mana ia berguru. Tetapi agaknya alam memang telah membekalinya. Nah, terserah kepada ibu berkata Manguri kemudian. Apa yang kau maksudkan? Aku tidak yakin bahwa laki-laki itu dapat mengalahkan Lamat. Oh ibunya menjadi semakin bingung. Dengan gemeter ia menjawab berilah aku kesempatan untuk mempertimbangkannya Manguri. Waktunya sudah terlampau sempit ibu. Sebentar lagi anak-anak yang mengikuti pasukan Mataram ke Betawi itu akan pulang. Pasti tidak semua dari mereka terbunuh. Kalau di antara mereka terdapat pamut yang masih hidup, maka persoalannya akan menjadi bertambah rumit. Mungkin pamut tidak akan berbuat apa-apa selagi sindang sari masih tetap menjadi istri kidemang. Tetapi kalau terjadi sesuatu perubahan keadaan, misalnya sindang sari dicerai, atau keadaan yang lain, maka pamut pasti akan ikut berbuat sesuatu. Bahkan mungkin ia merasa orang yang paling berhak atas sindang sari sesudah kidemang dikepandat. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Desisnya kau memang aneh Manguri. Kau dapat mencari gadis berapapun kau kehendaki. Kenapa kau begitu bernafsu atas seseorang yang sudah bersuami, dan bahkan sudah mengandung? Jangan bertanya begitu ibu, nanti aku bertanya pula kepada ibu, kenapa ibu begitu geirah atas laki-laki itu sedang ibu sudah bersuami dan laki-laki itu pun sudah beristeri dan beranak beberapa orang. Manguri potong ibunya. Baiklah aku tidak mengatakannya lebih panjang. Tetapi usahakan hubungan itu. Ternyata ibu Manguri tidak dapat menolak lagi. Anaknya terlampau banyak mengetahui persoalannya, sehingga apabila ia menolak, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak dikehendakinya. Meskipun ayah Manguri menyadari kekurangannya apabila ia harus berhadapan dengan laki-laki itu, tetapi Lamat adalah orang yang berbahaya. Lamat adalah kekuatan yang ditabiri oleh suatu rahasia. Tidak seorang pun tahu pasti, betapa besar kemampuannya. Demikianlah, maka ibu Manguri harus mengatakan kepada laki-laki itu, bahwa Manguri ingin menemuinya dan membicarakannya tentang sindang sari. Tidak ada yang dapat dibicarakan jawab laki-laki itu aku sudah memutuskan untuk membunuhnya. Jangan begitu jawab ibu Manguri mungkin ada jalan dan kera yang dapat ditempuh. Aku tidak melihatnya lagi. Aku sudah kehabisan akal laki-laki itu berhenti sejenak. Sudahlah, di sini kita tidak usah membicarakan perempuan itu. Aku sudah jemuh berbicara. Aku datang untuk mengendorkan ketegangan yang mencengkam hatiku selama ini. Bersikaplah seperti biasa. Jangan berwajah muram seperti itu. Kita masing-masing sudah menempuh jalan ini. Sudah tentu kita tidak akan melibatkan diri dalam persoalan-persoalan yang mendalam seperti sepasang suami istri. Kita sekedar berbicara tentang diri kita sendiri, tentang saat-saat yang hanya dapat kita hayati beberapa kejap, sebelum kita akan terjun kembali ke dalam kenyataan hidup kita masing-masing. Kita sudah membuat hubungan ini sebagai suatu pelarian dari keadaan kita yang sebenarnya. Karena itu, janganlah kita mempersoalkan masalah-masalah yang dapat mengerutkan saat-saat yang pendek ini. Ibu Manguri menjadi termangu-mangu. Tetapi setiap kali ternih yang kata-kata Manguri, bahkan sebuah ancaman, bahwa ia akan bertindak sendiri bersama Lamat. Mungkin Manguri akan lari ke ayahnya berkata ibunya itu di dalam hati kalau ayahnya dapat memberinya peluang dan kesempatan lebih besar dari aku, maka ia pasti tidak akan memerlukan aku lagi. Karena itu ia pun berkata sebenarnya lah demikian. Saat-saat kita lari dari kehidupan kita sehari-hari, tidak sepantasnya kita kotori dengan kesulitan-kesulitan yang ingin kita lupakan sejenak. Tetapi kali ini aku tidak mampu melepaskan diri dari kehidupan serupa itu. Kapanpun. Juga sekarang. Laki-laki itu mengerutkan keningnya. Katanya pertemuan kita akan kehilangan arti bagi kita. Aku lari dari ketegangan, di sini aku bertemu dengan ketegangan-ketegangan baru. Penuhi permintaannya. Untuk seterusnya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kita akan bersama-sama mempergunakan setiap kesempatan sebagai suatu wadah pelarian kita sebaik-baiknya. Tetapi apabila masalah ini masih belum dapat diselesaikan, maka hatiku akan tetap dipengaruhi olehnya. Oleh masalah ini. Laki-laki itu menjadi tegang sejenak. Katanya bukan kewajibanku untuk mengurusi anak itu. Ia mempunyai ayah yang lebih berhak mendengar pengaduannya. Bukan soal berhak atau tidak berhak. Tetapi anak itu melihat bahwa kau mempunyai kesempatan apabila kau menghendakinya. Akhirnya laki-laki itu menganggukan kepalanya. Katanya baiklah. Aku memberikan waktuku sekarang. Hanya sekarang. Besok, lusa dan seterusnya tidak. Aku datang untuk menemui kau. Tidak untuk yang lain-lain. Terima kasih berkata ibu menguri anak itu akan aku panggil saja ke dalam bilik ini. Kau tidak boleh keluar dari bilik khusus ini supaya tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa kau ada di sini. Anakmu? Ia sudah mengetahui sejak lama. Bukankah sudah aku katakan? Laki-laki itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya ternyata anakmu baik juga terhadapmu. Apakah ia tidak akan mengatakan kepada ayahnya pada suatu saat? Sampai saat ini tidak. Asal ia tidak terlalu aku kecewakan. Karena itulah aku tidak dapat mengkesampingkan permintaannya kali ini. Laki-laki itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia berkata anak itu harus tahu bahwa aku telah mengambil keputusan. Aku hanya akan memberitahukan keputusan itu, tidak untuk membicarakannya. Tentu untuk membicarakannya. Kalau di dalam pembicaraan itu ditemukan sesuatu kesimpulan yang dapat memenuhi kepentingan bersama, bukankah itu lebih baik? Laki-laki itu mengangguk-anggukan kepalanya, meskipun ia berdesis aku tidak melihat kemungkinan itu. Tetapi baiklah, bawa anak itu kemari. Ibu. Manguri itu pun kemudian keluar dari biliknya, untuk menuju ke ruang dalam mencari Manguri. Tetapi begitu ia melangkai pintu tengah, ia terkejut. Ternyata Manguri sudah berdiri bersandar uger-uger. Aku tahu, laki-laki itu sudah datang desis Manguri. Ibunya mengusap dadanya yang menjadi berdebar-debar. Jantungku hampir berhenti berdetak. Kau mengejutkan aku Manguri. Aku memang sudah menunggu di sini. Aku sudah berketetapan hati, kalau laki-laki itu menolak menemui aku, ia tidak akan dapat keluar dari rumah ini. Manguri, apa yang akan kau lakukan? Lamat sudah siap untuk menangkapnya. Ia akan menjadi pangewan-ewan. Gila. Apakah kau sudah gila? Apakah kau tidak menyadari, bahwa dengan demikian ibumu akan dihinakan juga dihadapan orang-orang gemulung? Aku akan mencoba memfitnahnya. Aku dapat berkata, bahwa ia memasuki halaman rumah kami untuk keperluan apapun, yang barangkali tidak menyangkut nama ibu. Itu tidak mungkin. Orang itu bukan orang bisu. Lamat dapat membuatnya bisu. Oh, kau benar-benar telah menyiksa hati ibumu. Tidak. Bukan ibu Manguri tersenyum. Tetapi senyumnya seperti senyum iblis yang melihat sesosok mayat baru. Sudahlah ibu. Jangan risau. Aku tidak akan mencemarkan nama ibu. Ibunya termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali membawa Manguri itu kepada laki-laki yang sudah menunggunya di dalam biliknya. Beberapa langkah di depan pintu Manguri masih berdesi selamat ada di luar dinding ini. Pintu rahasia ibu itu sudah diketahuinya. Aku tidak membuat pintu rahasia Manguri. Pintu itu sudah ada sejak rumah ini dibuat. Maksudku, pintu yang dipergunakan oleh laki-laki itu. Sudahlah. Sekarang temui laki-laki itu. Tetapi kenapa kau membawa Lamat pula? Ia akan mengetahui rahasia ini, dan itu berbahaya. Ah, ibu. Lamat mengetahui sejak lama. Lama sekali. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan di luar dugaan. Ia melihat apa yang tidak kita lihat, dan ia mendengar apa yang tidak kita dengar. Sayang otaknya kurang baik untuk mencernakan apa yang dilihat dan didengarnya. Ibunya menjadi tegang. Tetapi ada juga baiknya ia berotak tumpul, sehingga ia tidak dapat membedakan, mana yang baik dan yang buruk. Kalau ia mampu membedakannya, maka raksasa bodoh itu akan bersikap lain terhadap keluarga ini, karena ia akan mampu menilai, betapa kelamnya hati kami seisi rumah ini. Tetapi itu pula agaknya kelebihan kita. Meskipun kita mengetahui bahwa langkah kita susat, kita tetap berjalan lurus. Manguri desis ibunya bukankah kau ingin menemuinya. Jangan mengatakan tentang yang lain. Bicarakan apa yang akan kau bicarakan. Baik ibu. Apakah aku harus juga masuk ke dalam bilik ibu? Ibunya mengangguk. Apakah kita tidak bicara saja di luar? Ibunya mengjeleng tidak Manguri. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya ya aku tahu. Orang itu orang asing yang diliputi oleh kabut rahasia di rumah ini. Manguri. Manguri tidak menjawab. Tetapi ia hanya tersenyum saja. Sejenak ibunya memandangi senyum aneh yang terbayang di bibir Manguri. Namun kemudian ia berkata Manguri aku minta kepadamu sebagai seorang ibu. Jagalah pembicaraan ini baik-baik. Kalau terjadi sesuatu, aku, ibumu, akan ikut tercemar pula karenanya. Jangan takut. Aku akan menjaga nama baik ibu dan seluruh keluarga ku. Aku sudah terlatih untuk mengelabdo bimet orang-orang di sekitar kita. Mengelabui? Apa maksudmu Manguri? Maksudku, aku dapat menjaga bahwa nama yang sebenarnya memang sudah tidak baik ini, akan tetap menjadi seolah-olah baik. Oh, kata-katamu benar-benar telah menyayat hatiku ibunya menundukan wajahnya. Sejenak kemudian terdengar suara perempuan itu parau aku memang harus menerima akibat yang pahit ini karena perbuatanku. Jangan ibu salah tangkap. Bukan maksudku. Bukan maksudku Manguri maju selangkah mendekati ibunya. Lalu sudahlah ibu, di mana laki-laki itu? Ibunya mengusap matanya. Jawabnya di dalam bilik itu. Marilah kita masuk. Ibunya kemudian melangkah maju mendekati pintu. Hatinya terasa menjadi semakin berdebar-debar seperti juga hati Manguri. Tetapi ia sudah bertekad untuk menemuinya. Menemui laki-laki itu. Ketika tangan ibunya perlahan-lahan mendorong daun pintu, terasa bahwa tangan itu menjadi gemetar. Sekali perempuan itu berpaling. Dilihatnya Manguri, anak laki-lakinya itu, berdiri tegak dengan tegangnya memandangi lubang pintu yang semakin lama menjadi semakin luas. Ketika pintu itu sudah terbuka lebar, Manguri menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ia ingin mengendapkan perasaannya yang bergolak. Kini barulah disadari bahwa hatinya terguncang juga melihat laki-laki yang duduk di atas pembaringan ibunya. Sudah lama ia mengetahui seorang laki-laki yang sering memasuki bilik itu. Tetapi baru kali inilah ia melihatnya. Melihat seorang laki-laki lain yang duduk di pembaringan ayah ibunya. Tetapi kini, yang duduk di situ itu sama sekali bukan ayahnya, meskipun ia seorang laki-laki juga. Masuklah Manguri desis ibunya. Darah Manguri serasa menjadi semakin cepat mengalir ketika ia memasuki bilik itu. Di bawah cahaya lampu yang kemerah-merahan, tampak wajahnya menjadi semakin merah. Dengan tegangnya ditatapnya laki-laki yang berwajah keras itu. Laki-laki yang bertubuh tegap, bermata tajam. Dan laki-laki itu dikenalnya bernama Kirksatani. Ia sudah sering melihat laki-laki itu. Ia sering bertemu di simpang jalan, di bulak dan kadang-kadang di pasar ternak. Tetapi ketika ia melihat laki-laki itu duduk di amben orang tuanya, dadanya masih juga terguncang-guncang. Marilah Manguri. Duduklah berkata Kirksatani itu. Manguri masih tetap berdiri di depan pintu. Ketika ibunya kemudian menutup pintu itu, ia sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Duduklah berkata laki-laki itu pula. Akulah yang harus mempersilahkan kau. Bukan kau mempersilahkan aku geram Manguri. Rumah ini rumahku berkata Manguri seterusnya. Kaulah tamu di rumah ini, meskipun di dalam bilik ibuku sekalipun. Manguri. Sudah aku katakan. Kau jangan berbuat gila. Bukankah kau bermaksud berbicara tentang sindang sari potong ibunya? Manguri terdiam sejenak. Namun kemudian ia mengangguk kecil. Jawabnya ia. Aku akan berbicara tentang sindang sari. Ternyata Kirksatani masih dapat mengendalikan dirinya. Ia masih tetap sareh. Katanya baiklah. Biarlah ibumu yang mempersilahkan kau duduk. Manguri pun kemudian menarik sebuah dingklik kayu di sudut ruangan. Sambil menyodorkan dingklik itu kepada Kirksatani ia berkata silahkan kau duduk di sini. Biarlah aku yang duduk di pembaringan. Wajah Kirksatani menegang sejenak. Namun ia pun kemudian berdiri dan meletakkan dirinya di atas dingklik kayu itu sambil berkata baiklah, aku akan duduk di sini. Agaknya kau masih belum rela melihat seorang laki-laki yang bukan ayahmu duduk di pembaringan ibumu. Ya sahut Manguri. Baiklah. Aku mengerti Kirksatani diam sejenak. Lalu supaya kita tidak terseret oleh arus perasaan kita masing-masing, marilah kita segera mulai dengan persoalan yang sebenarnya akan kita bicarakan. Manguri yang kemudian duduk di pinggir pembaringan ibunya mengerutkan keningnya. Dan ia mendengar ibunya berkata itu agaknya yang paling baik kita lakukan sekarang. Nah, bagaimana dengan sindang sari yang kini sudah mengandung, dan bahkan beberapa hari lagi akan dilakukan upacara genap tujuh bulan dari kandungannya itu? Manguri tidak segera menyaut. Ditatapnya saja wajah laki-laki yang masih juga berbicara apapun tentang sindang sari itu. Kenapa kalian berdiam diri? Bukankah kalian akan membicarakan perempuan itu? Baiklah. Akulah yang akan berbicara. Aku sudah mengambil keputusan untuk menyingkirkan perempuan itu. Apa yang akan kau lakukan atasnya, sesudah ia tersingkir dari? Kidemang di kepanda bertanya Manguri. Aku tidak menghendaki anak laki-laki itu lahir. Juga aku tidak menghendaki ibunya hidup, agar ia tidak dapat mengatakan apapun juga tentang dirinya. Tidak. Perempuan itu harus tetap hidup. Kau menghendakinya? Ya. Tidak akan ada gunanya. Kalau ia masih hidup, ia akan tetap berada di kademangan. Tentu tidak. Ia akan menjadi istriku. Aku sudah mencoba memisahkannya dengan suatu kera. Tetapi aku tidak berhasil. Karena itu, bagiku, tidak ada kera yang lain, kecuali membinasakannya. Kepentinganmu bertentangan dengan kepentinganku. Kalau kau dapat mengerti, biarlah perempuan itu disingkirkan dari Kidemang di kepanda tetapi ia tidak perlu mati. Ia akan menjadi istriku. Dan bukankah dengan demikian ia sudah tersingkir juga dari kademangan dan ia tidak akan memberi keturunan lagi kepada Kidemang? Apakah kau sangka, Kidemang tidak akan mengambilnya daripadamu dan membunuhmu? Bodoh sekali. Apakah aku begitu gila, datang kepada Kidemang dan mengambil sindang sari di siang hari di depan hidungnya pula? Maksudmu, kau akan menculiknya? Kalau kau sependapat, kita bersama-sama melakukannya. Kau adalah orang yang dekat dengan Kidemang sepengetahuan kami. Kau dapat membantu aku memberi kesempatan untuk mengambil sindang sari tanpa diketahui oleh siapapun. Aku akan menyembunyikannya dan kalau perlu membawanya jauh sekali dari kepandak. Kireksatani merenungi kata-kata Manguri itu. Sebenarnya, Keruk itu hampir bersamaan dengan Keruk yang sudah direncanakannya. Tetapi kalau sindang sari itu masih tetap hidup, dan anak yang ada di dalam kandungan itu kelak lahir, apakah pada suatu saat tidak akan timbul lagi suatu persoalan di antara mereka? Karena Kireksatani tidak segera menjawab, maka Manguri berkata jadi, pokok dari persoalanku adalah, sindang sari harus tetap hidup. Kireksatani menarik nafas dalam-dalam. Hal itu berbahaya bagiku. Kau tidak akan dapat menyembunyikan perempuan itu untuk seumur hidupnya. Kenapa tidak? Dan anak itu kelak pasti akan mengetahui, bahwa kademangan ini seharusnya berada di tangannya. Aku tidak akan berbicara tentang anak itu. Terserah kepadamu, apa yang akan kau lakukan atas bayi yang kelak akan lahir. Bayi itu bagiku tidak akan ada gunanya. Ia hanya akan mengganggu ketenangan rumah tanggaku saja. Sebab aku yakin, bahwa pada suatu saat sindang sari akan dapat menerima kenyataan, seperti sekarang ia menjadi istri Ki Demang. Ia tidak mempersoalkan lagi, bagaimana Ki Demang mendapatkannya. Ternyata pula bahkan ia sudah mengandung. Kireksatani masih berpikir sejenak. Namun tiba-tiba ia berkata terlampau berbahaya bagiku, apabila perempuan itu masih tetap hidup. Kau akan dapat menunjuk gadis yang manapun yang kau kehendaki. Tetapi jangan perempuan itu. Manguri menggelengkan kepalanya aku menuntut perempuan itu. Aku memang dapat mendapatkan lebih dari sepuluh gadis yang aku kehendaki tanpa diajari oleh orang lain. Bahkan aku akan dapat menceraikan sepuluh rumah tangga yang baru saja dibangun dengan caraku. Karena itu gadis-gadis itu tidak menjadi persoalan lagi bagiku. Aku akan mendapatkan kapan aku mau. Tetapi tidak demikian dengan sindang sari. Jadi, kepentingan kita berbeda. Kau tidak dapat berbuat demikian atasnya. Kalau begitu, siapa saja yang paling dahulu melakukannya. Kau dahulu yang mengambilnya atau aku dahulu yang membunuhnya. Tidak Kireksatani. Kau harus memperhatikan kepentinganku. Kalau tidak, aku akan mengatakan kepada Kiedemang di Kepandat. Gila kau potong Kireksatani. Apa boleh buat? Wajah Kireksatani menjadi merah padam. Dipandanginya menguri dengan sorot metu yang membara. Dalam pada itu, ibu menguri yang melihat gelagat yang kurang baik segera mencoba menengahi kenapa kalian tidak dapat mempertemukan pendapat kalian. Kalian sebenarnya mempunyai kepentingan yang sama. Mengambil sindang sari dari Kiedemang. Apa yang akan kalian lakukan, sebenarnya dapat dicari suatu kira yang sebaik-baiknya yang menguntungkan kalian berdua. Perempuan itu sangat berbahaya bagiku. Pada suatu saat ia akan dapat berbicara tentang dirinya. Seandainya kakang Demang sudah matip pun, ia akan dapat berkata kepada semua orang di Kepandat apa yang sudah terjadi atasnya. Kau sebenarnya tidak usah ikut campur. Biarkan aku mengambil sindang sari. Kau hanya menolong memberikan kesempatan itu. Seterusnya kau akan ikut mengenyam hasilnya. Kau tidak menanggapi kata-kataku. Perempuan itu berbahaya bagiku. Bagaimana aku harus mengambilnya, sama sekali bukan suatu kesulitan. Tanpa orang lain aku dapat melakukannya, bukan sekedar ikut mengenyam hasilnya. Jadi, apakah kita akan bersimpang jalan? Ingat, aku akan mengatakan kepada Kiedemang kalau perempuan itu benar-benar mati. Sindang sari sendiri barangkali memang tidak akan dapat membuka rahasia itu. Tetapi akulah yang akan melakukannya. Hampir saja kireksatani kehilangan kesabaran. Seandainya ia tidak berada di rumah anak itu dan seandainya ibu anak itu tidak berdiri di dalam bilik itu pula. Namun demikian ia menggeram menguri. Jangan kau sangka bahwa aku tidak dapat membunuh siapa saja yang berbahaya bagiku. Dalam hal ini, aku tidak akan memandang siapa saja yang berbahaya bagiku, harus aku sinkirkan. Kirksatani Memang mudah sekali membunuh sindang sari. Tetapi lain dengan aku. Tidak ada kesulitan. Mungkin aku dapat terbunuh. Tetapi ada saksi yang lain. Ibuku. Apakah kau juga akan membunuh ibuku? Gila. Gila sekali. Cukup. Cukup potong ibu menguri jika kalian berkeras hati, maka pembicaraan ini tidak akan selesai. Kenapa kalian tidak dapat saling memberi dan menerima? Maksud ibu bertanya menguri. Yang penting perempuan itu meninggalkan kademangan. Kalau perempuan itu harus tetap hidup, maka kau menjadi jaminan, bahwa perempuan itu untuk seterusnya tidak akan membuka rahasia. Kau mengerti. Kalau hal itu sudah berlangsung bertahun-tahun, dan tidak akan ada harapan lagi bagi sindang sari untuk kembali ke kademangan, aku kira ia tidak akan membuka rahasia. Ia tidak akan mau kehilangan suaminya sampai dua kali. Tetapi anak itu sahut kireksatani. Kalau kau ingin bebas daripadanya, terserahlah kepadamu. Kireksatani menggigit bibirnya, ia tidak dapat mengabaikan anak dari perempuan yang telah untuk sekian lamanya bersama-sama mengisi kekosongan hati masing-masing. Apakah kau sependapat bertanya menguri aku memberikan jaminan, bahwa rahasia ini tidak akan terbuka? Sebenarnya memang tidak ada pilihan lain yang dapat kau lakukan. Ingat, di belakangku ada laki-laki dungu yang bertubuh raksasa itu. Namanya Lamat. Bukankah kau pernah mengenalnya? Kau tidak dapat sekedar bermain-main dengan orang dungu itu. Ia dapat lunak seperti seekor kucing. Tetapi ia dapat buas seperti seekor harimau. Sangat tergantung kepadaku. Aku memang sedang berpikir. Tetapi jangan mencoba menakut-nakuti aku. Aku bukan anak kecil lagi. Jangankan Lamat yang dapat sebuas harimau, sedangkan di tepi-tepi hutan aku tidak gentar menghadapi harimau yang sebenarnya. Sudahlah potong ibu menguri kalian akan berbelok lagi. Batasilah pembicaraan kalian, supaya kalian tidak terjerumus ke dalam persoalan yang sebenarnya tidak kalian kehendaki. Kirik Satani menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ia ingin mengendapkan perasaan yang hampir melonjak. Sedangkan menguri pun kemudian menundukkan kepalanya. Dicobanya untuk menilai pembicaraan yang baru saja dilakukannya dengan laki-laki yang sebenarnya sadar atau tidak sadar sangat dibencinya, karena ia begitu sering memasuki rumah ini, dan bahkan memasuki bilik ayahnya, selagi ayahnya tidak ada di rumah. Tetapi ia pun sangat kecewa terhadap ibunya sendiri. Tanpa hasrat dari ibunya sendiri, maka hal itu tidak akan dapat terjadi. Apalagi untuk waktu yang lama dan bahkan setiap kali ayahnya pergi untuk waktu yang cukup memberi peluang kepada mereka. Namun ayahnya pun bukan orang yang baik. Dan ia harus membenci pula berpuluh-puluh perempuan yang telah menggantikan tempat ibunya untuk waktu-waktu tertentu di sepanjang perjalanan ayahnya yang memang sering dilakukannya. Dalam pada itu, terdengar ibunya berkata, Sudahlah, agaknya kalian telah menemukan suatu singgungan yang dapat kalian pergunakan sebagai landasan untuk berbuat. Nah, apakah kau dapat menyebutkan menguri? Menguri mengangkat wajahnya. Kemudian katanya menurut penilaian ku, kita sudah menemukannya. Perempuan itu kita sisihkan dari kademangan, kemudian kita ambil dan kita asinkan. Aku harus menjamin bahwa perempuan ini akan terpisah dari pergaulan dan rahasia ini tidak akan diketahui oleh si papapun juga. Dan kau akan melaksanakan dengan baik. Aku tidak gila ibu. Kalau rahasia itu diketahui orang, maka akulah yang pertama-tama harus berhadapan dengan Ki Demang, karena istrinya ada padaku. Apakah begitu bertanya ibu menguri kepada Ki Reksat Tani? Ki Reksat Tani termenung sejenak. Tetapi akhirnya ia pun mengangguk baiklah. Untuk sementara aku dapat menyetujuinya. Kenapa untuk sementara? Aku akan melihat perkembangan keadaan. Mudah-mudahan perempuan itu tidak berbahaya bagiku dan bagi Manguri sendiri. Aku bertanggung jawab sahut Manguri. Ki Reksat Tani mengangguk-angguk kepalanya. Baiklah katanya kita tinggal merencanakan bagaimana kita akan mengambilnya dari rumah Ki Demang. Tidak sulit. Kau bawa sindang sari ke tempat yang sepi. Kemudian serahkan kepada Lamat. Ia akan membawa sindang sari ke tempat yang akan aku siapkan. Kalau kau tidak dapat mempercayainya, kau dapat membantunya, menyiapkan beberapa orang yang akan mengawasi keadaan dan melindungi Lamat sebelum ia meninggalkan tempat itu. Baiklah. Aku akan memberitahukan tempat-tempat yang paling baik baginya untuk menunggu sebaiknya ia bersedia seekor kuda. Lamat tentu tidak akan berkeberatan. Jadi, apakah pembicaraan ini sudah selesai bertanya Ki Reksat Tani kemudian. Manguri mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah ibunya namun ibunya justru menundukkan kepalanya. Sekilas Manguri melihat wajah yang tunduk itu menjadi kemerah-merahan. Dalam pada itu Manguri bahkan bertanya jadi, apakah aku harus segera meninggalkan bilik ini? Ah Manguri mendengar ibunya berdasah sementara Ki Reksat Tani memalingkan wajahnya. Tiba-tiba saja ia berdiri dengan gelisahnya dan berjalan hilir mudik di dalam ruangan itu. Baiklah berkata Manguri kemudian aku akan segera meninggalkan bilik ini. Tetapi pembicaraan kita tidak akan berbah. Perempuan itu tidak boleh mati. Kita akan menentukan kemudian, kapan kita akan melakukannya. Ki Reksat Tani tidak menyahut, sedang ibu Manguri masih saja menundukkan wajahnya. Sejenak kemudian Manguri pun berdiri. Namun terasa betapa dadanya menjadi berdebar-debar. Masih ada sesuatu yang terasa bergejolak di dalam dadanya, ketika ia melihat langsung seorang laki-laki berada di dalam bilik itu. Tetapi Manguri pun kemudian melangkah ke pintu. Sekali ia berpaling, tepat pada saat ibunya mengangkat wajahnya. Selamat malam ibu desis Manguri. Sekali lagi ibunya menundukkan wajahnya. Ia tidak berani menatap sorot mata anaknya. Ki Reksat Tani pun masih tetap berdiri menghadap dinding seperti juga ibu Manguri. Ia tidak mau memandang mata Manguri yang memancarkan sorot yang aneh. Sejenak kemudian mereka mendengar daun pintu berderit, kemudian dengan kerasnya terdengar daun pintu itu berdentang tertutup. Ki Reksat Tani berpaling. Terdengar giginya gemeretak. Tetapi ia mendengar suara ibu Manguri jangan salahkan anak itu. Marilah kita melihat kesalahan yang melekat pada diri kita sendiri. Ki Reksat Tani tidak menyaut. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil mengusap dadanya. Manguri yang meninggalkan bilik ibunya langsung pergi ke halaman samping untuk menemui Lamat. Ketika ia keluar dari pintu depan, terasa udara malam yang sejuk menyentuh tubuhnya yang seakan-akan baru saja dipanggang di atas bara. Manguri menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia melangkahkan kakinya mencari Lamat. Lamat masih duduk di tempatnya. Tempat yang agak terlindung oleh bayangan serambi, sehingga tidak segera dapat terlihat dari halaman, meskipun Lamat dapat melihat ke halaman yang remang-remang. Kau masih di situ bertanya Manguri. Lamat mengangguk sambil berdesis ya. Apakah kau sudah bertemu dengan laki-laki itu? Hampir aku tidak dapat menahan hati. Oh, bagaimana iblis itu berada di bilik ayah seperti di biliknya sendiri. Lamat tidak menyaut. Aku sudah berbicara berkata Manguri kemudian ia tidak dapat memilih jalan lain, kecuali menerimanya. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi laki-laki itu benar-benar memuakan. Aku hanya memerlukannya di saat-saat itu. Saat-saat kita mengambil sindang sari. Seterusnya, kita tidak akan memerlukannya lagi. Lamat mengerutkan keningnya tanpa sesadarnya ia bertanya maksudmu. Kepandak akan menjadi rusak kalau ia kelak benar-benar dapat mengambil alih kekuasaan kidemang seperti yang diimpikannya. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Bagaimana mungkin kepandak diperintah oleh orang serupa itu atau anak-anaknya yang pasti tidak akan jauh menyimpang dari tabiatnya? Seperti aku juga tidak jauh menyimpang dari tabiat ayahku. Lamat masih tetap berdiam diri. Tetapi aku tidak peduli. Apakah kepandak akan menjadi rusak dan bahkan menjadi hutan kembali tanpa peradaban? Aku tidak peduli. Yang penting, aku sudah mendapatkan sindang sari. Aku tidak tahu kenapa aku seakan-akan telah menjadi gila. Semakin sulit aku mendapatkannya semakin besar hasratku untuk memperistrikannya. Lamat masih belum berbicara apapun. Tetapi tiba-tiba saja Manguri berdesis apabila sindang sari itu hilang dari kademangan. Apakah tidak mungkin kidemang mengambil gadis lain untuk menjadi isterinya? Karena Lamat masih berdiam diri, Manguri membentaknya hi, apakah kau sudah tertidur? Lamat menarik nafas. Jawabnya tidak. Aku sedang mendengarkannya. Apa pendapatmu? Lamat ragu-ragu sejenak titik katanya kemudian aku tidak mengerti. Tetapi sebaiknya kau tanyakan saja kepada Kireksatani. Mungkin hal itu belum menjadi pertimbangannya. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia menggeram aku segan untuk menemuinya kalau tidak terpaksa sekali. Namun di saat itu, di dalam bilik ibu Manguri ternyata sedang bertanya pula kepada Kireksatani Apakah kidemang tidak akan kawin lagi dan mempunyai kemungkinan yang serupa bagi iuterinya yang baru itu? Aku sudah memikirkannya. Tetapi dengan demikian aku akan dapat membiuskan ketidakpuasan bagi rakyat kepandat. Hal itu pasti akan mematangkan suasana, sehingga aku dapat bertindak dengan segala macam dalih. Apakah kau sudah membayangkan bahwa dengan demikian dapat terjadi bentrokan bersenjata dan akibatnya dapat menggoncangkan sendi-sendi kehidupan di kepandat? Kireksatani tidak menyaut. Istrinya di rumah berkata seperti itu pula. Kini, selagi ia ingin melupakan ketegangan-ketegangan itu, ia menjumpai masalah yang sama. Karena itu, maka katanya jangan hiraukan hal itu kau berjanji bahwa kau tidak akan mempersoalkannya. Kita ingin melupakan ketegangan yang mencengkam hati kita masing-masing. Ibu Manguri tidak menyahut, sedang Kireksatani berkata dan bukankah masalah sindang sari untuk sementara sudah kita anggap selesai? Perempuan itu tidak menyaut. Dipandanginya lampu minyak di dalam bilik itu yang rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin redup. Ketika Manguri sudah masuk ke dalam rumah itu pula tinggallah lamat yang duduk merenung seorang diri. Ia merasa bahwa beban yang selama ini dicemaskannya, pada suatu saat akan jatuh pula di pundaknya. Mengambil perempuan yang bersama sindang sari yang sekarang sudah menjadinya edemang itu. Sekilas terbayang mayat puranta yang terbujur di halaman. Ia tidak tahu pasti, apakah yang telah terjadi dengan mayat itu. Kalau aku membiarkannya, maka aku kira persoalan ini akan berakhir lain. Mungkin sindang sari benar-benar akan dicerai dari Kiedemang, tetapi untuk seterusnya akan menjadi istri puranta, atau kedua-duanya akan dicekik sampai mati oleh Kiedemang sendiri. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian menggelengkan kepalanya memang hal itu tidak akan dapat dibiarkan. Kasihan perempuan itu. Kegagalannya untuk mendapatkan seorang laki-laki yang didambakannya telah membuatnya kehilangan pegangan. Tetapi tidak sepantasnya ia jatuh ke tangan laki-laki seperti puranta, apalagi dalam rangka usaha kireksatani yang terkutuk itu. Tetapi Lamat hanyalah seorang budak. Ia tidak dapat berbuat apapun juga, ia hanya dapat menjalankan perintah, meskipun perintah itu akan menyakiti hatinya. Dan perintah yang bakal datang kemudian adalah menculik sindang sari dan mengurungnya di suatu tempat. Betapa bagusnya sebuah sangkar, namun apabila pintunya terbuka, maka burung yang ada di dalamnya pasti akan terbang keluar desisnya. Dan ia sudah membayangkan bahwa sindang sari akan mengalami nasib seperti seekor burung. Dikurung di suatu bilik yang gelap tanpa mendapat kesempatan untuk keluar. Setiap kali ia harus menerima kedatangan menguri yang merasa dirinya sebagai suaminya. Meskipun seandainya sindang sari mendapat makan yang paling baik dan pakaian dari keping-keping emas, tetapi hal itu pasti merupakan siksaan yang tidak terkirakan baginya. Lalu apapunlah yang akan terjadi dengan anak di dalam kandungan itu? Anak yang sama sekali tidak berdosa? Memang pamotlah yang gila tiba-tiba ia menggeram pamot telah membuat perempuan itu mengalami siksaan tanpa batas. Kalau pamot tidak gila di malam itu, aku yakin sindang sari tidak akan mengandung seperti istri-istri kidemang yang lain. Dengan demikian sindang sari tidak perlu mengalami bencana seperti yang direncanakan oleh kireksatani sekarang. Padahal, kini pamot itu tidak ada di rumah, bahkan tidak ada di kepandak. Tanpa sesadarnya lamat mengangguk-anggukan kepalanya ketika terlintas di dalam ingatannya, bahwa pasukan yang pergi menyerang betawi itu sudah berada di perjalanan pulang. Tetapi apakah pamot masih ada di dalam pasukan itu? Sudah tentu ada sebagian dari anak-anak gemulung yang gugur lamat menarik nafas dalam-dalam kalau saja pamot masih hidup. Tetapi lamat menjadi bingung apakah yang akan dapat dilakukan oleh pamot seandainya ia pulang kembali ke gemulung dalam keadaan ini? Ia akan menemukan sekelompok orang yang sudah siap melakukan rencananya yang keji. Dan ia sendiri pasti ada di dalamnya, sebagai seorang budak yang tidak berharga. Tenagaku tidak lebih dari tenaga seekor kerbau yang menarik bajak di sawah. Demikian juga harga diriku. Tetapi aku tidak dapat berbuat sesuatu, seperti kerbau tidak dapat memutuskan tali yang mencocok hidungnya. Dengan demikian maka lamat hanya dapat menunggu di dalam kegelisahan. Bahkan kadang-kadang timbulah niatnya akan lari dari keadaannya. Tetapi setiap kali ia selalu dikekang oleh perasaan terima kasihnya yang tidak terhingga, ia benar-benar merasa berhutang budi kepada ayah Manguri bahwa ia telah diselamatkan jiwanya. Kalau tidak, maka pasti sudah mati. Lamat tidak ada lagi kini di dunia. Karena itu lamat yang sekarang ini seolah-olah sudah bukan lagi lamat yang berpribadi seutuhnya. Lamat yang sekarang adalah lamat yang telah dikuasai oleh kehendak orang lain, sebagai pembayaran atas hutangnya hutang budi. Demikianlah, maka hari demi hari menjadi semakin maju. Kandungan sindang sari pun menjadi semakin besar. Dengan demikian maka hari peralatan bulan ketujuh dari kandungan itu menjadi semakin dekat. Kireksat Tani menjadi berdebar-debar ketika pada suatu hari ia telah dipanggil oleh kakang demang di Kepandak. Apakah kira-kira yang akan dipersoalkan bertanya istrinya? Kireksat Tani menggelengkan kepalanya. Katanya baru dua hari yang lalu aku singgah di rumah kakang demang. Sekarang kakang demang telah memanggil aku. Agaknya memang ada sesuatu yang akan dibicarakannya. Nyai Reksat Tani tampak menjadi gelisah. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ketika Kireksat Tani meninggalkan rumahnya memenuhi panggilan kakaknya, ia berkata kepada istrinya jangan cemas tidak ada apa-apa. Sebenarnya lah memang tidak ada apa-apa dengan Kireksat Tani. Hampir tengah malam ia pulang. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia melangkai pintu pendapa, setelah istrinya membukakan selarak dan mendorong daun pintunya. Dengan serta-merta istrinya bertanya apa yang dibicarakan oleh kakang demang. Kireksat Tani tersenyum. Katanya kita memang terlampau berperasangka. Agaknya karena rencana kita yang telah masak itulah yang membuat kita sendiri kadang-kadang menjadi cemas. Nyai Reksat Tani mengerutkan keningnya. Ia berdiri saja memematung ketika suaminya kemudian menutup dan menyelarak pintu. Duduklah berkata suaminya kemudian. Nyai Reksat Tani pun kemudian duduk di ruang tengah di hadapan suaminya. Meskipun demikian hatinya masih juga berdebar-debar. Apakah anak-anak sudah tidur semua? Sudah kakang. Kireksat Tani mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian aku dipanggil kakang demang untuk membicarakan hari peralatan yang akan dilakukan, pada bulan ketujuh kandungan sindang sari. Nyai Reksat Tani pun menarik nafas dalam-dalam syukurlah kalau persoalan itu yang dibicarakan oleh kakang demang. Aku sudah kecemasan bahwa kakang demang sudah mencium rencanamu kakang. Tentu tidak. Aku melakukan dengan sangat hati-hati. Tetapi semakin banyak orang yang kau hubungi, semakin berbahaya bagimu, bahwa rahasia itu akan bocor karenanya. Aku sudah memperhitungkannya dengan cermat. Jangan takut. Mereka adalah orang-orang yang kecewa, orang-orang yang tamak dan dengki orang-orang yang terlampau dibayangi oleh nafsu kebendaan dan pangkat kireksat Tani berhenti sejenak, lalu mereka akan menyimpan rahasia ini baik-baik. Tetapi kalau kau mengecewakan mereka, maka mereka pasti akan membuka rahasia ini. Tentu tidak. Sementara aku tidak akan membuat mereka kecewa. Aku mendapat dukungan dari seorang anak muda yang bernama Manguri karena ia menginginkan Sindang Sari untuk dijadikan istrinya. Anak pedagang ternak yang kaya itu. Ya. Jadi perempuan itu tidak akan kau bunuh. Kireksat Tani menggelengkan kepalanya. Katanya ia akan disimpan di dalam satu sangkar. Tetapi sebenarnya ini sama sekali tidak termasuk rencanaku. Nyai Reksat Tani tidak segera menyaut rencanaku yang sebenarnya masih tetap membunuh perempuan itu. Ya. Tetapi ia sudah menjadi istri Manguri. Kalau perlu kedua-duanya, aku tidak akan dapat hidup tenteram selagi perempuan itu masih hidup. Kenapa tidak kau biarkan saja mereka hidup berdua? Mereka pun pasti akan tetap menjaga rahasia itu. Lebih-lebih Manguri. Ia pasti berusaha agar Ki Demang tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Sebab kalau Ki Demang mengetahuinya, maka setidak-tidaknya Sindang Sari akan diambilnya kembali, atau tuntutan hukuman yang lebih berat. Dan sudah tentu akan menyangkut namaku. Tetapi kalau mereka sudah mati, kemungkinan itu tidak akan ada sama sekali. Sementara ini aku hanya sekedar memenuhi permintaan laki-laki yang tergila-gila kepada Sindang Sari itu karena kalau tidak, ia dapat berbuat sesuatu yang berbahaya bagiku. Istrinya tidak menyahut ia sama sekali tidak mengerti, bahkan tidak menyangka sama sekali, bahwa ada hubungan lain antara suaminya dan anak muda yang bernama Manguri. Nyai Reksat Pani tidak menduga sama sekali bahwa pada setiap kali, suaminya pergi ke rumah pedagang kaya itu selagi pedagang itu sendiri tidak ada di rumah. Menurut dugaannya, suaminya dan anak muda itu sekedar bersinggungan kepentingan tentang Sindang Sari saja. Suaminya memerlukan dukungan uang dari anak muda itu untuk membayai rencananya. Apalagi apabila suaminya memerlukan bantuan dari beberapa orang jika ia harus menghadapi Kiedemang dengan kekerasan. Sejenak kedua orang itu pun saling berdiam diri. Tetapi kengerian yang tajam telah mencengkam jantung Nyai Reksat Pani. Ia sudah mulai membayangkan kekiseruhan yang bakal terjadi di Kademangan Kepandat. Nyai Reksat Pani menyesal, kenapa suaminya mempunyai keinginan yang gila itu, untuk mewarisi kedudukan kakaknya. Seandainya pada perkawinan yang pertama Kiedemang sudah mempunyai anak atau selambat-lambatnya pada perkawinan yang kedua, maka pasti tidak akan tumbuh niat itu pada suaminya. Tetapi karena Kiedemang tidak mempunyai anak sampai perkawinannya yang kelima kali, maka timbulah harapannya, bahwa Kiedemang memang tidak akan mempunyai anak untuk seterusnya. Alangkah kecewa Kiedemang itu setelah pada perkawinan yang keenam, istri Kiedemang benar-benar telah mengandung. Namun demikian kadang-kadang terbersih juga angan-angannya, betapa senangnya menjadi istri seorang Demang yang berkuasa. Kalau bukan ia sendiri dapat mengalami, maka ia akan dapat melihat, betapa senangnya salah seorang anaknya menjadi seorang Demang yang berkuasa. Di kademangan ini, maka kekuasaan Demang seakan-akan tidak terbatas. Semua niatnya dapat terlaksana. Sampai kawin untuk keenam kalinya sekalipun. Nyai Reksat Tani terkejut ketika tiba-tiba saja suaminya berdiri sambil berkata aku akan tidur. Masih banyak yang harus aku kerjakan besok dan hari-hari berikutnya. Kau pun harus banyak beristirahat menjelang peralatan yang akan diselenggarakan di kademangan itu. Istrinya menganggukan kepalanya. Jangan cemas berkata Kireksat Tani kemudian aku bukan anak-anak. Aku akan bekerja secermat-cermatnya. Aku masih mempunyai waktu untuk memperhitungkan setiap kemungkinan. Juga kedatangan anak-anak muda yang ditarik dari Betawi. Kalau di antara mereka terdapat pamot, aku pun sudah mempertimbangkannya. Sekali lagi istrinya menganggukan kepalanya, meskipun dadanya masih saja berdebar-debar. Nyai Reksat Tani itu pun kemudian berdiri pula dan melangkah masuk ke dalam bilik anak-anaknya. Dilihatnya mereka tidur dengan nyenyaknya. Sama sekali tidak terlintas di dalam angan-angan mereka, pergolakan yang terjadi di dalam dirinya. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan ayah mereka untuk kepentingan mereka kelak, meskipun jalan yang ditempuh adalah jalan yang berbahaya. Semakin dekat dengan peralatan bulan ketujuh kandungan sindang sari, maka Kireksat Tani semakin sering pergi ke rumah kakaknya. Bahkan kadang-kadang bersama istrinya. Namun semakin sering pula ia berhubungan dengan Manguri, meskipun dengan diam-diam. Mereka selalu membicarakan perkembangan-perkembangan baru yang terjadi. Mereka mulai membicarakan, di mana dan kemana sindang sari akan diambil dan dibawa. Aku sudah menyiapkan sebuah rumah kecil di pinggir kademangan ini berkata Manguri. Bodoh kau jawab Kireksat Tani selama perempuan itu masih berada di kademangan ini, maka ia pasti akan diketemukan oleh kakakang demang. Tidak. Rumah itu adalah rumah yang kecil yang tidak banyak bedanya dengan gardu pengawas dari halaman yang luas. Ayah biasanya menyimpan dan mengumpulkan ternaknya di sana sebelum dibawa ke tempat-tempat yang jauh. Itu lebih bodoh lagi berkata Kireksat Tani di sana pasti ada beberapa orang. Mereka dapat melihat kehadiran sindang sari di sana. Mereka akan memegang rahasia itu. Itu yang aku ragukan. Manguri berpikir sejenak, lalu baiklah. Aku akan minta tempat itu dikosongkan. Ayah akan membeli tanah yang lain untuk kepentingannya. Tempat itu akan menjadi tempat penyimpanan sindang sari. Tidak akan ada orang lain di tempat itu, selain lamat dan sudah tentu aku. Kau akan tinggal di tempat itu juga? Ya. Kau memang bodoh sekali. Kalau kau hilang dari rumahmu, maka kakakang demang akan segera mengetahui bahwa kaulah yang telah mengambil perampuan itu. Tetapi aku bukan sebodoh itu. Sudah tentu aku tidak pergi dari rumahku. Aku akan tetap tinggal di rumah. Tetapi aku akan berada di tempat persembunyian itu setiap kali. Tidak akan ada orang yang mencurigai aku. Aku memang sering berada di tempat ibu. Dan aku tidak akan mengosongkan tempat itu sama sekali. Satu dua ekor ternak yang dapat dipelihara sendiri oleh lamat akan tetap berada di tempat itu. Bahkan sekali-sekali ayah akan tetap menampung ternaknya di sana. Sementara sindang sari akan tetap berada di dalam biliknya. Ia tidak boleh menjengukkan kepalanya keluar bilik apabila ada orang lain di halaman rumah itu. Kireksatpani tidak menyaut. Untuk sementara ia harus menyetujui rencana itu. Tetapi ia sadar bahwa hal itu sangat berbahaya baginya. Sindang sari bukan sekedar sebuah golek kayu yang tidak mempunyai akal untuk melepaskan diri apalagi anaknya akan segera lahir pula.